Musim kemarau tahun ini perusahaan daerah air menuntir, Taraharja, Kabupaten Bandung memastikan pasokan air baku masih aman. Hal tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Meski hujan sudah mulai turun di beberapa daerah di wilayah Bandung dengan intensitas sedang, namun beberapa wilayah masih belum diguyur hujan. Hal tersebut mengakibatkan masih banyak daerah di Kabupaten Bandung yang kekurangan air bersih. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bandung, sejak tanggal 22 Juli hingga tanggal 22 Agustus, sebanyak 430 ribu liter air bersih sudah disebar ke 87 titik di 15 kecamatan di Kabupaten Bandung. Menurut Manajer Senior Humas PDAM Kabupaten Bandung, Dadang Supriyadi, musim kemarau saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya distribusi pasokan air bersih ke seluruh pelanggan di Kabupaten Bandung. Bahkan pihak PDAM belum melakukan sistem rekayasa pendistribusian air bersih kepada sejumlah pelanggan karena pasokan air baku dari berbagai sumber mata air masih sangat aman. Ya, syukur Alhamdulillah pada sampai hari ini kita suplai kepada pelanggan maupun memang pelanggan karena kita terlibat dalam bantuan air bersih untuk dampak kekeringan, itu kita masih bisa suplai dari instalasi yang besar, kuah yang besar itu. Nah, dipandungkan dengan tahun lalu? Mudah-mudahan tahun ini akan lebih bisa kita lewati, kita harapkan, karena ya kita tidak mau mendalui daripada tuwasan Allah, tapi lihat hujan ya, beberapa minggu ini kan sudah ada sedikit dan mudah-mudahnya petanda di wilayah susunnya Kabupaten Bandung, di wilayah yang salah siang dua besar itu di Cipang, yang baru di Soekar Maju, itu cepat air bakunya menuju kondisi normal kembali. Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, PDAM telah bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, Disperkimtan, dan PMI guna mendistribusikan air bersih ke titik-titik yang masih dirasa kurang pasokan air bersih.